Intro Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada Biren, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Dishub Kabupaten Biren Dr. Handes, Murdani, yang mewakili Pemkap Biren mengelar rapat forum peralihan terminal tipe C ke tipe B Adapun forum rapat tersebut, Kadis Dishub Biren, Murdani berlangsung di aula dinas tersebut bersama Forkopimda setempat dan UPTD Perhubungan Provinsi Aceh, Senin 18 Desember 2023 Amatan reporter MTV News, Kadis Dishub Biren, Murdani gelar forum rapat tersebut untuk menindak lanjuti terkait surat PJ Bupati Biren Aulia Sofyan, tentang peralihan terminal tipe C ke tipe B yang tertunda beberapa pekan yang lalu Di kesempatan itu, reporter MTV News mewawancarai Kadis Dishub Biren Murdani bersama Kasat Lantas Polres Biren dan Kasat Pol PP dan WH setempat serta UPTD Dishub Provinsi Aceh, Murdani ini paparan langkah peralihan terminal di kota Biren segala angkutan penumpang itu dialihkan ke terminal tipe B di Gempampayung artinya kami dalam rapat lanjutan tadi bersama jajaran sudah sepakat bahwa termasuk dari unsur kecamatan dan kampung bahwa sudah setuju dan sepakat untuk hari ini resmi terminal tipe C Kabupaten Biren resmi kita kita rencanakan memang permanennya kita akan coba beberapa hari ini karena memang ada beberapa loket yang hari ini kami pantau masih buka walaupun saat kami datang tadi tertutup kami akan tinjau satu per satu kami akan cari tahu alasan kenapa sampai dengan hari ini mereka belum pindah jadi dalam dua hari ini nanti bisa kami kompil dan memastikan kembali termasuk kami sebentar lagi akan meninjau di terminal tipe B kelengkapan secara umumnya secara khususnya walaupun dalam beberapa hari Bapak PD Bupati, Bapak Kapolres dan kami sendiri di jajaran bawah sudah meninjau sedang persiapan beberapa loket sudah sedang persiapan namun demikian setelah disepakati dalam forum rapat perkopimda dan ikut serta organda kabupaten setempat untuk peralihan terminal tipe C ke tipe B di Jalan Lintas Nasional Desa Gelumpang Payong Kecamatan Jumpa Biren prihal tersebut tertib dan aman dan akan keraja sekolah dan kehajutan sebenarnya tersebut tertibu tersebut tersebut di Jalan Lintas Nasional Desa Gelumpang di Jalan Lintas Nasional Desa Gelumpang di Jalan Lintas Nasional Desa Gelumpang Dari Biren, Wardi khas melaporkan